Komisi Pemberantasan Korupsi Memberikan sinyal akan memeriksa Gubernur Lampung Arinal Junaidi Diketahui Arinal Junaidi menjadi sorotan karena kondisi jalan di Lampung yang buruk Padahal, anggaran yang diberikan kepada Provinsi Lampung mencapai ratusan miliar rupiah Pada Senin 8 Mei 2023, Wakil Ketua Komisi KPK Johanis Tanah menyebut Sangat mungkin pihaknya menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Junaidi Johanis menjelaskan, KPK dan lembaga penegak hukum lainnya Memiliki kewajiban menindak setiap informasi dugaan korupsi termasuk Provinsi Lampung Namun demikian, dalam kasus buruknya, kondisi jalan di Lampung KPK belum mengetahui apakah terdapat tindak pidana korupsi atau tidak Tanah mengaku akan membicarakan persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu kepada pimpinan KPK lainnya Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Provinsi Lampung memiliki APBD mencapai Rp886,8 miliar Provinsi hingga kabupaten kota juga menerima dana alokasi khusus 2023 sebesar Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan Namun, warga Lampung masih mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap jauh dari kata layak Contohnya, di kawasan Rumbia, Lampung Tengah Misalnya, yang sampai dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo Setelah kunjungan itu, Kepala Negara memutuskan untuk mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan di Lampung Terima kasih telah menonton!